Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel Orang Tani Orang Tani kali ini akan berbagi pengalaman cara menanam jagung ya cara menanam jagung di musim hujan dan kebetulan pada saat ini kami menanam jagung di musim hujan di daerah pegunungan jadi buahnya ini cukup sudah lumayan bagus besar-besar jadi teknik penanamannya penanaman jagung tersebut jadi untuk bisa menututi kita menanam dua sampai tiga kali panin untuk itu jadi setiap turun hujan, hujan pertama itu kita sudah harus bisa menanam jagung tersebut supaya nantinya di tanaman-tanaman selanjutnya itu kita bisa menututi terhadap hujan karena disini hujannya hanya ketika musim hujan saja jadi satu tahun itu musim tanamnya hanya satu kali kita harus bisa mengatur ritme cara penanamannya atau bercocok tanamnya agar supaya kita bisa dapat penghasilan yang melimpah jadi teman-teman kalau ingin tahu seperti apa buahnya kita menanam di musim hujan di daerah pegunungan nah sebentar ya kameranya alihkan dulu ke belakang jadi cara penanaman jagungnya ini teman-teman sudah paham semua kemungkinan ini buahnya cukup lumayan besar-besar ya ini bibitnya bibit NK ya bibit NK itu jadi cukup lumayan besar ya untuk jarak tanamnya sendiri itu jarak antar jagung ke samping itu bisa 50 cm ya bisa 50 cm kemudian untuk jarak ke depan baris ke depan itu antara 60 sampai 70 seperti itu agar supaya buahnya itu bisa besar-besar seperti ini dan juga tidak kalah pentingnya teman-teman juga bisa memperhatikan gulma-gulma yang akan mengganggu terhadap jagung tersebut jadi disini teman-teman sudah bisa lihat sendiri jadi gulmanya itu praktis tidak ada ya dan ini nanti juga persiapan terhadap tanaman tumpang sari ini rencananya akan ditumpang sari kepada jagung juga nah ini sebentar lagi sudah kita siapkan bibitnya untuk menanam tumpang sari jagung nah ini tinggal nanti mengupas daunnya ini ya di atas juga kita tinggal memangkasnya agar nanti ketika tumpang sari itu jagungnya bisa berkembang dengan baik umur jagung ini sudah 90 hari ya sebentar lagi kita akan memasuki musim panin seperti itu mungkin itu saja ya teman-teman informasi kali ini semoga bermanfaat salam petani semoga kita sukses selalu dan salam petani petani sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati